Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Mendengar maharikai berbahagia Saya mau mengatasi berbicara kutus kutus COVID-19 Akan menyampaikan adik tata perkembangan kutus COVID-19 Kota Bitar hari Selasa tanggal 1 September 2020 Yaitu data kasus suspek Kutus hari ini, kasus suspek hari ini 1 orang bertambah 1 Terus dari suspek tadi Dinyatakan meninggal dunia 1 orang Jadi yang kemarin 061 Kumulatif kasus diskar Kasus suspek diskar 239 orang Tetap tidak ada perubahan Dengan rincian sospek hasil RTPCR negatif yang sembuh 233 orang Dan diskaratnya meninggal dunia hasil RTPCR negatif 6 orang Untuk kasus probable Tidak ada perubahan Kumulatif kasus probable meninggal dunia 1 orang Untuk kontak krat Kumulatif kontak krat yang masih dipantau 52 orang berkurang 2 Pindah kasus kratis 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 isolasi, kasus konformasi isolasi, yang pertama isolasi di rumah sakit rizukan 13 orang, di rumah sakit penyangga 4 orang, isolasi mandiri 11 orang, terus komunitas kasus yang konformasi meninggal dunia 6 orang jadi tidak ada perubahan tetap, itu Mbak Kirana yang bisa kami sampaikan sore hari ini baik, terkait informasi baru tadi untuk perkembangan kasus suspek ya Pak Didi artinya hingga saat ini kita juga masih belum mengetahui apakah yang bersangkutan ini meninggal karena COVID-19 atau mungkin karena hal yang lain begitu ya Pak Didi iya betul, jadi yang bersangkutan ini dalam arti kondisi juga tinggal suspek kan ada diperkira, diduga ada takut dan kita masih sempat melakukan swab sebelum meninggal dilakukan swab dan nanti kita melihat hasilnya nanti bagaimana apakah ini juga apa hasilnya nanti positif atau tidak makanya dimasukkan klasifikasi suspek itu Mbak Kirana ada penyakit penyerta yang lainnya Pak Didi dari untuk yang penyakit penyertaan ini ya kasus suspek ini ya ini menurut data yang kami terima bahwa ini usianya 66 tahun dari 2 tahun sekitar ada isilahnya dalam arti kondisi bahwa apa ini patut sesak juga ada nafas turun lemas jaya turun jaya badan turun terus hanya apa ya penyakit penyertaan lain belum-belum enggak ada usia keluhannya hanya mengarah ke COVID-19 sampai saat ini yang kita catat begitu ya dokter kemudian bagaimana perlakuan kita terhadap keluarga saat ini dokter sambil menunggu hasil swab keluar kami untuk pada yang keluarga tadi sudah waksinasi bahwa kita menyampaikan ini karena masih suspeknya dalam kondisi seperti ini untuk isolasi mandiri dulu keluarga sambil menunggu hasil yang keluar dan nanti baru kita melakukan apa namanya tindalan justri kosa seperti ini ya begitu berakiran dan kemudian bagaimana dengan masyarakat yang mungkin saat ini dokter mengalami gejala flu batuk seperti itu ini bolehkah kita mencurigai kalau ini bisa saja mengarah ke COVID-19 begitu ini begini karena ada klasifikasi ya yang dinampakan sospek menurut doma bahwa batuk batuk infeksi soal penampasan aku ya dan hanya ada tambahnya dan 14 hari sebelum sakit ini berdaerah terjakit atau mengalami transmisi lokal ada transmisi lokal itu pertama yang kedua juga gejala isbah ya terus pernah kontak dengan kasus confirm atau probable nah yang ketiga itu dengan batuk berat klasifikasi sospek itu jadi tidak serta merta batuk bilik yang ada saat ini nanti ini dicurigai di COVID-19 ya harus penegang pasti adalah dengan dilakukan swab oke tapi kalau sudah ada gejala baiknya langsung kita periksakan ke dokter ya Pak Didi ya pemeriksaan nanti kita di anamnesia dari teman-teman yang tadi kami sampaikan kemana saja 14 hari ada tidak pernah kontak itu penajamannya ada di dalam situ penapisannya begitu oke ya baik terima kasih Pak Didi untuk informasinya hari ini Alhamdulillah untuk kasusnya hari ini masih stabil sama dengan kemarin ya Pak tidak ada penambahan kasus konfirmasi dan kita harapkan selanjutnya berkurang terus berkurang dan cita-cita kita untuk menuju zona hijau terwujud Pak Didi amin amin kalau berkurang tidak ya kalau berkurang tidak bisa karena komulasi oh ya siap kalau komulasi tidak berkurang ya oke maksudnya yang saat ini dirawat ya ya saat dirawat mudah-mudahan segera sembuh ya dokter ya oke siap terima kasih Pak Didi informasinya selamat beraktifitas kembali Assalamualaikum selamat sore selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati